Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Hari ini kita kembali berjumpa dengan saya Gigi Forda Nama Saya akan berbagi pengalaman mengenai Kiat-kiak sukses untuk menjadi seorang network engineer yang profesional Mungkin ini akan bermanfaat bagi Anda yang tertarik nantinya berkarir pada bidang networking Seperti kita ketahui bahwa saat ini perusahaan-perusahaan besar itu sangat membutuhkan talenta-talenta berbakat di bidang teknologi informasi Spesifik ke arah teknologi jaringan Aplikasi-aplikasi yang dijalankan pada perusahaan tidak akan bisa berjalan apabila tidak dilengkapi dengan infrastruktur yang memandai Maka kita harus siap dengan peluang-peluang yang ada Dan terbuka sangat lebar sekali bagi Anda semua Inilah kiat-kiat yang bisa saya berikan Nah yang pertama, kiat suksesnya adalah Tentu modal pertama itu adalah sebuah pekat dan niat Niat yang sungguh-sungguh adalah sebuah modal yang sangat-sangat penting sekali untuk Anda miliki Nah setelah Anda memiliki tekad dan niat yang kuat, maka mulailah Anda secara mandiri menggunakan search engine Search engine di dunia ini ada banyak Yang paling populer tentu adalah Google Lalu ada Bing Ada juga Yahoo Nah kesemua search engine tadi sangat-sangat membantu sekali mencari informasi tentang network ini Yang ketiga, Anda tidak perlu takut Jangan pernah takut dengan bahasa asing Jangan pernah takut dengan bahasa asing Karena Banyak sekali tutorial-tutorial yang disampaikan Yang bisa Anda temukan pada website-website yang ada di dunia Berbahasa asing Perancis, bahasa Italia, bahasa India Kita sangat terbantu sekali dengan adanya Google Translate Jadi Anda tinggal mencari saja informasi yang berhubungan Kemudian Anda translate menggunakan bahasa Google Translate Nah pada tips berikutnya, jika Anda memiliki sedikit uang, maka sisihkanlah untuk berinvestasi membeli buku Saya dulu pada saat kuliah mengusahakan, menyisihkan uang jajan Setiap bulannya saya beli satu buku Dari buku itu saya belajar Banyak belajar yang bisa saya dapatkan di buku tersebut Nah yang berikutnya adalah Rajin-rajinlah mengikuti perkembangan teknologi network terbaru Perkembangan teknologi ini bisa Anda temukan pada beberapa situs-situs portal berita IT Ternama dunia Meskipun sedikit, tekunilah yang namanya programming Anda bisa mempelajari banyak bahasa pemrograman Java, ada PHP, ada Python, ada C++, ada C, ada Fortran, dan sebagainya Karena di dunia networking saat ini, kebutuhan atau skill yang mumpuni di bidang programming pun juga dibutuhkan Tidak melulu orang-orang yang paham tentang teknologi Tapi juga butuh orang-orang yang bisa membuat aplikasi atau program berkaitan dengan networking Anda juga mesti mempelajari manual kerja dari perangkat-perangkat networking populer Beberapa perangkat yang sudah namanya terkenal di dunia Contohnya ada Cisco, ada Mikrotik, ada Juniper, ada IBM, Tricom, Linksys, Polycom, dan sebagainya Nah brand-brand tersebut yang biasanya digunakan di banyak perusahaan Dan mereka membutuhkan ekspert yang bisa menjalankan dan mengoperasionalkan perangkat-perangkat tersebut Untuk mendukung kepentingan bisnis mereka Lalu rajinlah mencari sumber-sumber bacaan gratis Banyak sekali bacaan-bacaan yang bisa Anda baca secara gratis, di-download Kemudian informasi-informasi tersebut sangat penting Baik itu, resource-nya bisa berasal dari jurnal, ada buku, ada free online course, ada forum, bahkan repository digital Kemudian jangan pula malu untuk bertanya kepada orang yang lebih paham Saya sering bertanya kepada orang-orang yang lebih paham Karena mungkin pada saat itu saya tidak paham Mengenai apa yang saya hadapi Tapi tentu Kita harus bertanya dengan pintar Pastikan bahwa pertanyaan To the point, tidak bertel-tele Tunjukkan bahwa Anda sudah pernah melakukan usaha untuk mempelajari Penting untuk Anda ketahui juga Bahwa banyak sistem operasi yang perlu Anda pelajari Pelajari berbagai sistem operasi yang ada Seperti Linux, 3BSD, Ubuntu, macOS, Debian, CentOS Yang semuanya ini juga biasanya adalah platform utama yang digunakan Menjalankan aplikasi strategis perusahaan Tips berikutnya adalah mempelajari sistem keamanan Kenapa sistem keamanan ini penting? Karena pada masing-masing sistem operasi dan perangkat Itu ada, pasti ditemukan celah-celah keamanan Maka Anda harus antisipasi dengan Mengetahui teknologi keamanan Seperti firewall Ada anti-spam Juga perlu Anda pelajari Anti-virus Anti-malware, anti-bising Bahkan beberapa kasus Perusahaan membutuhkan orang-orang yang Paham tentang security Untuk mengantisipasi Terjadinya insiden security Nah jika Anda masih punya waktu luang Mulailah untuk belajar Mengenai web programming dan database Kenapa ini penting? Banyak sekali proyek-proyek Yang disediakan Oleh Personal maupun organisasi Yang tentu saja ini bisa menghasilkan Pendapatan Kemudian masuk ke dalam Website project network Dan coba ajajal kemampuan Anda Untuk mengikuti proyek-proyek tersebut Apabila Anda punya Anggaran yang lebih Cobalah untuk mengenyam pendidikan formal Pendidikan formal itu di perguruan tinggi Ada program studi yang berkaitan dengan IT Ada teknologi informasi Ada informatika Komputer dan seterusnya Atau mungkin Anda juga perlu mengikuti Pelatihan di lembaga-lembaga training Atau lembaga non-formal Untuk mendapatkan apa? Misalnya Anda ingin mendapatkan Sertifikasi MCPD Mom, MCT, MVP, MCTS Ada CCNA, CCNP, MikroTik, MTCNA, dan seterusnya Sehingga perusahaan yang akan lebih menghargai Anda Karena sudah memperoleh sertifikat yang diakui secara internasional Kemudian Anda juga wajib punya Stake Overflow Stake Overflow adalah Sebuah komunitas online Yang membahas banyak hal Terutama Membahas tentang Dunia IT Anda wajib memantau Website ini Karena ada banyak tutorial Ada banyak Orang yang berdiskusi Kemudian ada banyak solusi-solusi Yang mungkin bisa Anda dapatkan Ketika Anda Mentok Tidak Menemukan Solusi Yang bisa dilakukan Terkadang Solusinya ada di Stake Overflow Dan yang terakhir adalah Anda mesti banyak Banyaklah berdoa Karena Semua usaha Sudah dijalankan Ikhtiar sudah maksimal Akhirnya tentulah kita harus berdoa Berharap bahwa Allah SWT Senang biasa meriduai Dan membimbing Serta membantu Semua usaha yang sudah kita lakukan Demikian saja Kiat-kiat yang bisa saya bagikan Pada sesi kali ini Mudah-mudahan Bermanfaat bagi Kita semua Saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!